. Masyarakat Kota Bekasi gaungkan semangat patriotisme. Deklarasikan Prabowo Gus Muhaymin Capres-Cawapres 2024. Masyarakat Kota Lintas Generasi dan Komunitas yang tergabung dalam Relawan Barisan. Prabowo Gus Muhaymin Kota Bekasi mendeklarasikan dukungan untuk Prabowo. Subianto dan Abdul Muhaymin Iskandar sebagai calon Presiden Capres dan calon wakil. Presiden Cawapres 2024. Koordinator Relawan Barisan Prabowo Gus Muhaymin, Hairul Umam mengatakan, Pasangan Prabowo Gus Muhaymin merupakan pasangan ideal karena merepresentasikan tokoh senior dan tokoh muda. Pak Prabowo merupakan tokoh senior yang memiliki latar belakang militer apalagi saat ini menjabat Menteri Pertahanan dan tentunya beliau. Sebagai ketua partai beliau punya pengalaman yang tinggi dalam hal ini, kata Hairul. Umam di sela-sela deklarasi yang diikuti ratusan relawan di Stadion Chandra Bagah, Jalan. Ahmad Yani, Kota Bekasi, Minggu 26 Juni 2022. Sedangkan tokoh muda latar belakang Santri sangat melekat pada Gus Muhaymin atau yang sering bisa pacak Imin merupakan ketua partai besar di Indonesia. Kemudian dia merupakan cucu salah satu pendiri Nahdlatul Ulama, Nu, yang dibesarkan di pesantren. Dan dalam sepak terjangnya di dunia politik saat ini berhasil menelurkan kebijakan yang berpihak pada santri dan pesantren. Pasangan Prabowo Gus Muhaymin saling melengkapi, ya nasionalis ya religius. Nasionalis religius. Jadi platform ini yang jadi kebutuhan bangsa ini ke depan, berada di tengah-tengah begitu kira-kira, tegasnya. Tantangan besar ini akan bisa kita lewati apabila kepemimpinan nasional berada di Tangan yang tepat, kami menilai itu berada di tangan Prabowo dan Gus Muhaymin. Lanjut dia menegaskan, semangat patriotisme menjadi pesan kepada Prabowo, Gus Muhaymin. Kota Bekasi sebagai simbol keberagaman yang masyarakatnya sangatlah heterogen. Dengan bersatu dua kutub tokoh besar ini akan memberikan sebuah stigma negatif pilpres. 2019 yang membelah menjadi istilah cebong dan kampret, akan tetapi semua itu adalah bagian dari masa lalu yang harus ditinggalkan dan menatap semangat persatuan dan kesatuan. Mewakili Supir Angkot, Bapak Karimu, kami sangat senang dan bangga jika Bapak Prabowo dan Gus Muhaymin menjadi capres dan cawapres, berharap bisa memajukan Indonesia lebih baik lagi dan memakmurkan kami rakyat kecil yang ada di bawah. Hal serupa juga disampaikan oleh perwakilan relawan komunitas, bangsa Indonesia ini. Butuh sosok pengawal dan penjaga Pancasila agar tetap utuh dan terjadinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, serta sosok muda Cak Imin menjadi harapan untuk membangun komunitas-komunitas lebih berkreativitas dan berinovasi, kata Junaedi. Oleh karena itu pada momentum ini, keduanya saling melengkapi untuk megadapi. Tantangan dunia saat ini, dengan begitu kami juga yakin Indonesia di bawah kepemimpin. Prabowo Gus Muhaymin nantinya akan tampil menjadi salah satu raksasa dunia yang punya daya saing global yang tinggi dengan negara-negara lainnya, Pungkas Hairul. Umam, selain deklarasi, dalam kesempatan yang sama juga digelar launching 75 angkor. Ya mudah-mudahan ini menjadi sebuah langkah awal untuk nanti 2024. Kita coba mengusung dari sejak dini bagaimana Prabowo dan Gus Muhaymin menjadi calon presiden dan wakil presiden 2024. Ini dua kutub tokoh besar yang luar biasa, mewakili nasionalis dan religius. Harapannya bangsa Indonesia ini memiliki sebuah keberagaman, menjadi sebuah pemer satu. Pemecah istilah cebong dan kampret menjadi sebuah harapan masa depan bangsa Indonesia yang berbahagia, majemuk, dan selalu berkolaborasi. Ya harapannya ini menjadi sebuah optimalisasi bangsa ini, menjadi sebuah negara yang bisa memiliki daya saing global di luar negeri, dan juga peduli terhadap komunitas di level grassroot. Indonesia harapannya bisa lebih bangkit lagi, perekonomian kita semakin tumbuh, dan tentunya sumber daya manusia kita bisa memiliki daya saing global di Indonesia. Saya melihat potensi dari kedua pasangan ini bisa selain memajukan dari Indonesia sendiri, dari kota Bekasi, serta ada peluang untuk memajukan dari tokoh masyarakat sendiri. Masyarakat dan perempuan khususnya. Harapannya pasti semoga kaum perempuan itu bisa andil gitu ya, tidak lagi tersingkirkan dengan laki-laki itu harus berbagi, bisa berbagi, dan juga kalau bisa penyetaraan gender seperti itu. Belum terasa kalau saya pribadi, walaupun memang katanya sih sudah ada penyetaraan gender, tapi saya merasa belum merasakan hal-hal. Untuk kedepannya selain pastinya memajukan kota Bekasi, juga memajukan Indonesia, dan juga menjadikan perempuan salah satu orang yang bisa bersaing di manapun berada, bersaing dengan siapapun gitu. Bersaing dengan negara-negara lain, dari bidang apapun, ekonomi, olahraga, dan lain-lain. Tentunya kegiatan ini tidak menyiris hal yang terakhir, akan menjadi langkah pertama melaju untuk seribu langkah berikutnya. Prabowo, Bus Muhyamin, maju, 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 bersama! Sub indo by broth3rmax